Oke, selanjutnya ini good people. Ada yang menarik juga yang terjadi pada saat konser band Poo Fighters ya. Kemarin hari Jumat di Sprint Center, Amerika Serikat. Jadi ceritanya, ada anak laki-laki usia 10 tahun nih ya, yang sukses mencuri perhatian penonton lewat aksinya main gitar. Bawain lagunya Metallica. Selalu-selalu Metallica ya. Well, nama bocah itu adalah Rollier Collier ya, Cash Roll. Aksi panggungnya ini tuh berawal ketika sang vokalis Poo Fighters, Dave Grohl, mengundang bocah tersebut naik ke atas panggung. Betul, terus juga gak lama, sebuah anak yang kira-kira usia kelas 5 SD kali ya. Ini naik nih ke panggung, terus Dave Grohl nanya sama dia, bisa nyanyi, bisa main gitar gak? Terus dia bilang, bisa. Terus pas ditanya lagi, dia bilang, tahu banyak lagu-lagu dari Metallica. Baw. Tuh, kita bisa lihat, Tessar. Oh, hebatnya 10 tahun ya. Langsung dari Dave Grohl memberikan gitar listrik berwarna toska kepada Collier dan langsung disambut dengan permainan gitarnya dengan membawakan lagu berjudul ini mah dimana-mari bawain ya, Enter Sandman milik Metallica. Betul, lihat tuh petikan gitarnya ya. Jadi penanggungnya ini semakin kece banget pas Dave Grohl ini ikutan nyanyi juga kayak vokalisnya Metallica, James Hetfield ya. Dan menonton ini yang berada lokasi pun langsung happy banget, sorak-sorai, tepuk tangan, ikut nyanyi mungkin beberapa diantaranya ya. Oh, pasti dong. Tapi gak cukup cuma satu lagu aja kayaknya nih. Setelah sukses bawain lagu Enter Sandman, Collier baru sama Pupai terus melanjutkan penampilannya dengan membuangkan lagu Welcome Home, Yes, Handicarium, dan juga Wherever I May Roll. Wah, legend semua nih. Ini anak-anak ini ya, walaupun kecil tapi tahu semuanya, pengetahuan. Tuh juga habis puas, happy-happy main di atas panggung, Dave Grohl tuh bilang kalau dia memuji Collier ya atas penampilan gitarnya yang kece, ciamik banget. Bahkan gak senar muji lho, Grohl ini juga mewariskan gitar tersebut untuk si Collier. Tapi gimmick ini selalu berhasil ya untuk band-band besar. Tadi malam saya ng-MC, Roy Jekoni, Habumurang, sama Iqmal Tobing, lagunya sama, Enter Sandman. Oh my god, dia juga ikutan, lihat videonya kayaknya ya, dibawain. Karena kan lagi viral di mana-mana juga. Tapi emang ya, apapun itu kita bisa harus membangga, membahagiakan, membanggakan fans juga, itu namanya interaksi yang bagus. Nah, itu juga yang suka dilakukan sama The Fighters. Mereka tuh selalu menyesipkan hal-hal yang sifatnya humanis. Iya gak sih? Kayak ngajak penontonnya, fansnya juga, bahkan bikin musik di garasi juga disampaikan tuh. Betul.